Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika teknik pada tutorial kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan penggunaan tabel dan sifat transformasi Laplace ya Nah disini kita akan menentukan transform Laplace dari beberapa fungsi dengan memanfaatkan tabel jadi kalian harus sudah sediakan tabelnya ya kalau ingin menyelesaikan ini atau setidaknya kalau ingat lebih bagus ya kita ingat bahwa ada pasangan transform Laplace untuk fungsi fungsi konstan fungsi polinom kemudian fungsi eksponen dan fungsi trigonometri kemudian ada sifat-sifatnya ya sudah kita bahas juga sifat linear dari transform Laplace dan sifat pergeseran dalam S ya saya transform Laplace nah langsung aja kita lihat ya nomor satu kita ingin mendapatkan transform Laplace dari YTT kuadrat min 3t plus 5 ya jadi pertanyaannya kan bagaimana YS atau L dari yt-nya ya Nah sebelum kita dapatkan ini kita coba perhatikan di tabel ya di tabel ya pada tabel ya kita sudah punya bahwa kalau T kuadrat ya pasangannya jadi T kuadrat berpasangan dengan atau hasil transformnya ya itu adalah dua dibagi dengan S pangkat tiga dengan S lebih besar darah konvergesinya kemudian konstanta ada satu ya konstanta itu dengan spres pasangannya dengan S juga lebih besar daripada 0 nah dengan memanfaatkan ini ya kemudian kita bisa gunakan sifat linear ya dengan menggunakan sifat linear kita akan dapatkan ya maka YS atau transform Laplace dari T kuadrat min 3t plus 5 dengan sifat linear tinggal masing-masing saja ya jadi transform Laplace dari T kuadrat kemudian min transform Laplace dari 3t namun kalau tiganya konstanta boleh kita keluarkan 3 kali transform Laplace dari T nah yang 5 itu boleh kita bayangkan 5 kali 1 jadi 5 dikalikan dengan transform Laplace dari 1 ya sehingga mengacu pada tabel ini kita dapatkan untuk T kuadrat adalah 2 dibagi dengan S kemudian S pangkat 3 ya kemudian yang transform Laplace dari T adalah 1 per S 3 kali dengan 1 per S kuadrat ya kemudian yang 5 ini transform Laplace dari 1 adalah 1 per S ya nah ini boleh kita jadikan per S pangkat 3 ya boleh kita jadikan per S pangkat 3 per S pangkat 3 coba samakan oh ini per S pangkat 3 ini tetap 2 ini jadi 3 S ini jadi kalikan dengan S kuadrat jadi 5 S kuadrat jadi boleh kita tulis 5 S kuadrat kemudian min 3 dikali S ya yang ini 2 plus 2 nah bagaimana daerah konvergensinya daerah konvergensinya adalah irisan dari ketiganya namun karena tiga-tiganya sama nih lebih besar daripada 0 maka ini berarti daerah konvergensinya adalah S lebih besar daripada 0 oke itu nomor 1 ya kemudian nomor 2 yt-nya adalah t kali e pangkat min 2t ditambah dengan 4 sin akar 3t nah bagaimana ys-nya ya sama jadi pertanyaannya adalah bagaimana ys-nya kembali kita coba cek pada tabel ya pada tabel kita cek yang bentuknya seperti ini ya nah kita boleh mengacu pada T saja disini ya tadi T bahwa terasa olah prosesnya seperti S kuadrat dengan S lebih besar daripada T berpasangan dengan 1 per S kuadrat ya dengan S lebih besar daripada 0 kemudian yang sin nah kita lihat di tabel ada transform laplace dari sin omega t ini pasangannya adalah omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat dengan S lebih besar daripada 0 lalu bagaimana kalau T dikalikan dengan e pangkat min 2t ada sifat pergeseran ya sifat pergeseran bahwa kalau ada e pangkat a dikalikan t dikalikan dengan yt ini akan hasil transform laplace-nya adalah ys-a 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 ys untuk t nya adalah sepa rubi X2 maka s nya tinggal diganti dengan s min a ya jadi hasilnya sepa rubi X2 jadi kalau kita tulis ya saya tulis saja E pangkat minus 2T kali T kita fokusnya pada T T nya adalah sepor S kuadrat sepor S kuadrat kalau ini kita kemudian kita ganti S nya dengan S min A kalau dikalikan dengan E pangkat AT maka jadi S min A dikuadratkan dalam hal ini A nya apa? A nya adalah minus 2 A nya minus 2 kalau A nya minus 2 berarti A nya negatif negatif kali negatif jadi positif sehingga kita akan tuliskan 1 dibagi dengan S plus 2 dikuadratkan ini kalau kita manfaatkan sifat pergeseran atau sebenarnya di tabel sendiri kita sudah punya yang bentuknya seperti ini bahwa E pangkat AT kali T berasa per S plus S min A dikuadratkan kemudian untuk yang kedua yang ini kita dapatkan dari sini omega nya sama dengan akar 3 kan sin omega T jadi omega nya adalah akar 3 jadi nanti kita tinggal ganti omega nya dengan akar 3 maka kita akan dapatkan sekarang maka Y S yaitu L atau transform Laplace dari T kali E pangkat min 2 T ditambah dengan 4 sin akar 3 T dengan sifat linier berarti L dari T kali E pangkat min 2 T ditambah dengan 4 dikali L atau transform Laplace dari sin akar 3 T dan ini sudah kita dapatkan tadi 1 dibagi dengan S plus 2 kuadrat kemudian ini berarti 4 nah omega nya adalah akar 3 omega disini berarti akar 3 dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat atau plus akar 3 kita kuadrat yang ini kita tulis 1 per S kuadrat S plus 2 dikuadrat ditambah dengan 4 akar 3 dibagi dengan S kuadrat plus 3 nah bagaimana daerah konvergensinya nah daerah konvergensinya adalah irisan dari konvergensi daerah konvergensi yang pertama dengan yang kedua nah kita lihat disini kalau T sepor S kuadrat adalah S yang lebih besar daripada 0 ketika dia digeser maka ini berarti S plus 2 nya harus lebih besar daripada 0 atau S nya harus lebih besar daripada minus 2 nah sekarang kita lihat yang ini S nya harus lebih besar daripada minus 2 yang ini S nya lebih besar daripada 0 bagaimana kalau diiris ini kita iris kalau kita iris kita akan dapatkan bayangkan yang satu mencaratkan lebih besar daripada minus 2 yang satu mencaratkan lebih besar daripada 0 maka yang masuk kedua-duanya adalah yang lebih besar daripada 0 kalau kita bayangkan begini sekarang kita punya 2S ini ya jadi disini ada ada minus 2 misalnya minus 2 kemudian ini 0 disini 0 yang satu yang satu mengharuskan dari 2 ke kanan yang satu dari 0 ke kanan dengan dari minus 2 dari 0 maka yang ada irisan kedua-duanya ini kan tidak ada irisan karena ini kosong dengan demikian daerah konvergesi nya adalah S lebih besar daripada 0 oke itu nomor 2 ya kemudian nomor 3 YT nya adalah apa tadi E pangkat min 5T kos 3T E pangkat min 5T kos 3T bagaimana YS nya kembali kita coba cek pada tabel kita bisa fokus pada kos 3T bahwa kos omega T itu kan S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat kalau kos 3T berarti apa kalau kos 3T berarti tinggal masukkan saja ini berpasangan bukan sama dengan maksudnya pasangan ini ya maka ini S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat plus 3 kuadrat karena omega nya 3 berarti plus 9 dengan ini juga sama S nya lebih besar daripada 0 ini S lebih besar daripada 0 kemudian sifat pergeseran sifat pergeseran coba manfaatkan sifat pergeseran bahwa tadi sudah kita tuliskan tapi kita tuliskan ya tapi kita tuliskan ya biar cepat apa biar lama-lama ingat jadi E pangkat AT kali YT itu berpasangan dengan atau hasil transform lapasnya itu adalah YS min artinya apa? artinya yang ini kalau kita punya YT nya adalah yang kos maka S nya digeser atau diganti dengan S min jadi S min A disini jadi S min A dikuadratkan jadi kita akan dapatkan maka YS atau transform lapas dari E pangkat min 5 T kali kos T kos 3T tadi yang ini kan ini nih kemudian S nya digeser sejauh A A nya dalam hal ini apa? perhatikan A nya ini A nya min 5 berarti S dibagi dengan nah ini S nya digeser sejauh min 5 jadi S min 5 jadi S plus 5 kemudian dibagi ini S nya jadi S plus 5 S plus 5 kita kuadratkan S plus 5 kita kuadratkan ditambah dengan 9 lalu bagaimana daerah konvergensinya kalau sudah digeser kan tapi syaratnya S lebih besar daripada 0 kalau S nya digeser jadi S plus 5 S plus 5 berarti di sini S nya harus lebih besar daripada minus S plus 5 lebih besar daripada 0 itu nomor 3 dan nomor terakhir nomor 4 2 E pangkat T 5 E pangkat min 3 nomor 4 YT nya sama dengan E pangkat min T plus sorry sorry 2 E pangkat T min 5 E pangkat min 3 2 E pangkat T min 5 E pangkat min 3 T bagaimana Bagaimana YS nya kembali pada tabel bahwa E pangkat A T itu berpasangan dengan S per S min A dengan S lebih besar daripada A tinggal kita ikut saja kalau ini ya kita akan dapatkan YS atau Laplace dari 2 E pangkat T min 1 sebuah lengkap ya min 5 E pangkat min 3 T dengan sifat linear ini sama saja dengan 2 kali transform Laplace 2 T 2 E pangkat sorry 2 2 nya keluar udah ya kali E pangkat Laplace dari E pangkat T min 5 kali Laplace transform Laplace dari E pangkat min 2 nah yang ini omongan cepat ini berarti A nya 1 kan ya berarti ini 1 dibagi dengan S min 1 dikurangi 5 yang ini A nya min 3 nih A nya min 3 A nya min 3 kalau min 3 berarti ini jadi plus 3 jadinya ya 1 S plus 3 ini boleh kita gabungkan ini jadi S min 1 kali S plus 3 ini berarti 2 dikalikan dengan S plus 3 ya berarti 2 S plus 6 ya kalikan dikurangi ini 5 kali S 5 kali S kurangi lagi 5 kali min 1 jadi positif ya plus 5 nah ya atau kita dapatkan ini dalam bentuk lain boleh S min 1 S plus 3 atau boleh misalkan kalau kita buat jadi S kuadrat min 3 S 3 S min S jadi min S berarti plus 2 S min 3 kemudian yang ini jadi min 3 S min 3 S plus 11 bagaimana daerah konvergensinya nah daerah konvergensinya kembali irisan dari daerah konvergensi yang pertama dengan yang kedua nah yang 1 S min 1 itu daerah konvergensinya S lebih besar daripada 1 sementara yang 1 per S plus 3 berarti daerah konvergensinya S lebih besar daripada minus 3 nah kalau diris yang mana yang memenuhi keduanya nah kita coba gambarkan ada min 3 disini nah min 3 dan ada 1 disini yang satu itu yang pertama ini dari 1 ke kanan dari 1 ke kanan nah yang kedua dari min 3 ke kanan dari sini ke kanan jelas yang memenuhi dua-duanya yang irisannya ini S lebih besar daripada 1 jadi ini S nya lebih besar daripada 1 baik ya itu aja menentukan transform Laplace dari beberapa fungsi yang tidak secara langsung ada di tabel kita bisa manfaatkan tabel dan juga sifat-sifat dari transform Laplace diantaranya masih dua sifat yang kita gunakan sebenarnya ada sifat yang lain juga ada sifat turunan ada sifat integral sifat konvolusi tapi belum kita bahas baik sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai selesai seks selesai selamat menikmati